Ada yang sudah melihat delivery baru Honda di MotoGP? Bagaimana tanggapannya? Mungkin saya dan juga Anda akan satu frekuensi. Kenapa liverinya berubah total? Simak video ini sampai akhir untuk menemukan jawabannya. Orangnya adalah identitas Honda selama di MotoGP. Bahkan identitas ini sudah sangat melekat di ingatan kita. Padahal, jika merujuk warna resmi HRC, tidak terdapat warna orangnya di dalamnya. Warna ini adalah imbas dari kerjasama antara HRC dengan Repsol, sebuah perusahaan minyak asal Spanyol dan sudah berlangsung sejak tahun 1995. Dan dapat dikatakan, kemitraan antara Repsol dan juga HRC menjadi yang terlama di MotoGP. Di musim 2024 ini, HRC merubah mayoritas warna orangnya dengan warna kebesaran mereka, yakni merah, biru, dan juga putih. Menurut laporan yang saya terima dari Motospot, perubahan ini dilakukan karena Repsol mulai menarik diri sebagai sponsor utama selepas kepergian Magmar Quest dari Honda. Meski tidak 100% pergi, karena kita bisa lihat nama tim ini masih Repsol Honda, namun alokasi nama Repsol di bodi RC213V sangat minim. Tempatnya, malah seperti sebuah sponsor biasa, bukan sponsor utama. HRC harus berubah lebih keras untuk meyakinkan kepada Repsol agar kembali Sudi menjadi sponsor besar untuk mereka. Kini, dengan duet Luca Marini dan juga Juan Mir, HRC menatap musim dengan positif. Apalagi mayoritas pebalap Honda juga memiliki kesan positif dengan motor Honda di tahun 2024 ini. Dan menurut saya, ini adalah tahun pebuktian bagi Honda kepada para mitra sponsornya. Apa komentar Anda tentang livery baru Honda di MotoGP? Coba share di kolom komentar. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini, like jika suka dan dislike jika tidak suka. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.